Terima kasih 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 processing data dengan sangat cepat oh misalnya ketahuan oh mas siapa kameramen ini misalnya oh punya kemampuan ini dipantau namanya dimasukin mesin profiling oh ahli videonya belajarnya otodidak ketahuan ini karena terlihat dari sering nge-like postingan video-video atau orang foto di instagram teknik mengedit video teknik mengambil angle foto apa dari instagram atau youtube kemudian di tracking kan kalau sekarang ada linkin itu kan ada seringkali kan orang pamer sertifikasi sudah ada ini mas kameramen ini tidak ada jejak digitalnya tersertifikasi kameramen sekolah kamera sekolah foto tidak ada berarti doganya otodidak nah terus misalnya kemudian ini bisa tahu oh dia ambil youtube youtube youtube-nya siapa oh ini ambil atau halilintar atau prof makin atau siapa nah itu kemudian kan dihitung misalnya kemudian ya ada di mahasiswa ini kan bekerja di masa depan nah itu yang real dijumpai dan harus dihadapi kita harus ya dunia digital ini membuat apa namanya kita bisa bilang menyebut bahwa semua memantau semua ya di dunia digital semua memantau semua kita bisa memantau orang lain dan orang lain bisa memantau kita kita harus hati-hati lah ya kalau zaman dulu kan kita itu dikasih tahu itu yang memantau kita malekat rokip matit ini kan tidak tidak terbayang masih hidup sudah dipantau ada malekat yang mencatat gitu kan di kanan dan kiri kanan kiri tapi kalau misalnya di era sekarang itu lebih mudah menjelaskannya dengan artificial intelligence dengan NLP macam-macam itu orang bisa membaca jejak digital kita dan bedanya bahkan lebih jauh jejak digital itu tidak bisa hilang kalau cuma baca istighfar kalau dosa biasa baca istighfar itu hilang bahkan yang punya kita dihapus yang tersimpan di tempat lain nggak bisa dihapus iya itu beda ini yang mungkin harus dipahami terus dunia digital itu berbeda agak berbeda dengan Gusti Allah yang rohman rohim ya mungkin misalnya kita minta sesuatu sama Gusti Allah kan pasti minta yang baik-baik tapi di Google itu kan kita minta yang baik dan tidak baik kan bisa bisa ya kan dan cepat dan cepat minta link ya apalah link enak-enak ini mas kameraman ini ketawanya ngekel ini kayaknya pengalaman udah biasa udah biasa kalau malam-malam pakai STTTPS dikasih S biar bebas pakai VPN macam-macam nah kalau kita berdoa kan hampir nggak mungkin masaya Allah saya minta link ini nggak mungkin itu minta ke Google itu kan memungkinkan nah ini kemudian dari perspektif digital dan mungkin agama dan ini menurut saya jadi tantangan juga buat teman-teman di PTKIN atau di UIN bro jadi bagaimana melihat itu terus kemudian masuk ke konteks politik ya tadi Perancis itu kan belok-belok gitu nah yang menarik di Perancis kalau pembacaan saya khususnya dari Seng Kiem Republik jadi Republik kelima Republik kelima khususnya pas Sardegul naik jadi presiden trendnya yang berkuasa di Perancis itu cenderung tengah jadi cenderung tengah jadi kanan ya misalnya kayak dulu Sarkozy itu kanan tapi nggak kanan-kanan banget ekstrim kanannya kan Le Pen Le Pen putrinya juga Marine Le Pen itu kan saingannya dengan Makrong Makrong lebih jelas dia di partai tengah Green dia apa namanya Ong Mars partainya Republik Ong Mars itu dia partai tengah nah saingannya kalau presiden itu saingannya dengan Le Pen Le Pen itu ekstrim kanan dulu juga misalnya Jaksirak saingannya juga dengan Le Pen Jaksirak ini di kanan tengah kalau Perancis sebenarnya mirip dengan di Indonesia ideologi yang ekstrim sejak politik nggak laku seperti Khilafah Khilafah atau partai Islam misalnya kita boleh nyebut partai PKS podcast akademik kan PKS atau mungkin ada partai seperti partai katolik atau apalah ideologi tertentu yang kita cenggup tanda kutip ekstrim secara ini kan ada menunjukkan secara lugas identitas keagamaan nah itu tidak terlalu disambut meriah oleh masyarakat justru yang partai narasinya di tengah itu yang banyak ada kecenderungan itu nah kecenderungan itu kalau menurut saya itu terjadi di negara besar di kawasan negara besar di kawasan itu kecenderungannya menjadi moderat kompromi lah kompromi kompromi kalau karena dia ekstrim ideologinya terlalu keras dia menciptakan instabilitas geopolitik karena kemudian tetangganya negara-negara tetangganya juga akan triwuh akan melakukan intervensi atau apalagi belum lagi negara-negara besar atau kita sebut namanya great power politics itu akan masuk intervensi Indonesia punya karakter mirip dengan Perancis yang sebenarnya mereka yang berada di tengah atau moderat itu cenderung lebih banyak diterima ini sudah 40 menit tidak terasa 40 menit betul 50 menit terima kasih banyak ini sudah banyak kita bicarakan mulai dari perjalanan IT politik peran intelektual kapan-kapan kita sambung terima kasih waktunya sukses selalu dan kita semua berdoa selamat semuanya selamat kampus selamat negara selamat kementerian selamat bangsa para pemerintah demikian obrolan saya dengan Gus Shaltun tenaga ahli kementerian agama terima kasih jaga kesehatan jangan lupa bahagia dan dietnya jangan terlalu petang walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh